Muhammadin khairi abdillah wa'ala'alihi wa'ashabihi wa mentabiyahum bihishanin ila yawmil kiamah. Warah dirin jamaah kajian tafsir Masjid Pangiran Timpun Goro yang saya hormati. Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin tafsir Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca tafsir surat Al-Baqarah sampai ayat 227. Kita lanjutkan dari ayat 228. Ini ayatnya bicara tentang hukum keluarga. Tentang persoalan perceraian. Bismillahirrahmanirrahim. Wanita-wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka. Tiga kali kuruk. Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuki mereka dalam masa menanti itu. Jika mereka, para suami itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang. Dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu derajat tingkatan atas mereka. Para istri itu. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Wanita-wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka tiga kali kuruk. Wanita yang dimasuk di sini adalah para istri. Jadi istri yang ditalak oleh suaminya. Maka istri yang ditalak suaminya itu menunggu. Menunggu itu dalam bahasa Arabnya namanya iddah. Menahan diri mereka tiga kali kuruk. Tiga kali kuruk itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, tiga kali suci. Pendapat yang kedua, tiga kali menstruasi. Kalau kuruk itu dimaknai tiga kali suci, maka masa idahnya lebih pendek. Dibanding kalau dipahami tiga kali menstruasi. Karena kalau dipahami tiga kali suci, berarti begitu dia suci yang ketiga, maka dia selesai idahnya itu. Tapi kalau dimaknai tiga kali menstruasi, maka dia harus menunggu sampai menstruasinya itu selesai. Jadi menurut perhitungan para ulama, kita-kira selesai waktunya ya masa perempuan itu, menstruasi itu mungkin antara 10 hari sampai 15 hari. Jadi kuruk itu namanya kata mustarok. Jadi bisa berarti suci, bisa berarti menstruasi. Kalau dalam aturan undang-undang perkawinan tahun 1974, ini dikenapkan menjadi 100 hari. Jadi perempuan itu menunggu masa idahnya itu 100 hari. Jadi dalam masa 100 hari menunggu ini, dia belum boleh menikah dengan orang lain. Masa menunggu 100 hari atau tiga kali suci, atau tiga kali menstruasi itu, nanti melihat perkembangan. Apakah suaminya itu akan merujuk kembali atau tidak? Kalau sebelum habisnya masa idah itu suaminya merujuk kembali, maka keduanya menjadi pasangan suami istri lagi. Tapi kalau setelah lewat 100 hari itu tidak dirujuk oleh suaminya, maka ikatan pernikahannya sudah putus. Dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Jadi yang ini maksud. Jadi, Kita kalau membaca beberapa kitab tafsir, dijelaskan begini. Redaksi ayat ini dalam bentuk kalimat berita. Perempuan-perempuan atau istri-istri yang dicerekan oleh suaminya menunggu selama tiga kuruk. Kan kalimat berita ini. Ini kalimat berita, tetapi dimaknai oleh para ulama sebagai perintah. Jadi perintah. Ini perintah tidak menggunakan fi'il amr. Kalau fi'il amr itu kan berdirilah kamu, duduklah kamu. Ini menggunakan bentuk kalimat berita. Bukan menunggulah kamu. Bukan begitu. Kalimat berita, tapi maknanya amr. Dan perintah menggunakan bentuk perintah. Jadi perintah yang menggunakan kalimat berita itu lebih kuat tekanannya dibanding menggunakan bentuk perintah itu sendiri. Bagaimana logikanya? Karena kalau kita menyatakan dengan kalimat berita, berarti perbuatan yang dinyatakan itu sudah terjadi. Sudah berlangsung. Tapi kalau menggunakan kalimat perintah, berarti perbuatan itu belum terjadi. Kan baru diperintahkan. Orang yang diperintah belum melakukan apa yang diperintahkan itu. Tapi kalau ini menggunakan kalimat berita, berarti apa yang dinyatakan itu sudah terjadi. kira-kira begitu. Sudah berjalan itu. Kalau orang tidak mengindahkan perintah yang dalam bentuk kalimat berita itu, maka artinya dia mendustakan Allah. Nah, gitu jauh sekali. Jadi berarti orang itu mendustakan Allah. Karena pemberitaan Allah itu benar, tapi dia tidak lakukan. Gitu maksudnya. Dia tidak lakukan. Jadi, ini logikanya ya. Kalimat berita maknanya itu amr. Dan semua pemberitaan yang ada di Quran itu benar. Tidak ada yang tidak benar. Maka orang yang tidak melaksanakan apa yang diberitakan Quran, tidak percaya apa yang diberitakan Quran, ya menjadi mendustakan Allah. Menganggap Allah itu berbohong. Karena apa yang difirmankan tidak dihiraukan oleh yang bersangkutan. Nah, gitu. Logika berfikirnya. Jadi, perintah dalam bentuk kalimat berita. tekanannya lebih kuat dibanding menggunakan kalimat perintah itu sendiri. Menggunakan fi'il amr itu sendiri. Kita kalau mau tambahkan begini. Di surat Al-An'am ayat 67 Allah berfirman. Likul linaba'in mustaqor. Setiap berita yang diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu ada waktu dan tempatnya kapan berita-berita itu akan menjadi kenyataan. Tapi kalau berita itu berita yang biasa bukan firman Allah itu mengandung dua kemungkinan. Dusta atau benar. Jadi berita yang dinyatakan oleh manusia itu bisa benar bisa salah. Tapi kalau yang difirmankan oleh Allah itu pasti benar. Tapi kapan itu terjadi nunggu. Kapan terjadi nunggu. Di mana terjadi nunggu. Tapi itu pasti akan menjadi kenyataan. Misalnya kalimat berita yang mengandung kebenaran dan kekeliruan. beberapa bulan yang lalu kita dengar berita Pak Jokowi itu akan ngantor di IKN bulan Juli. Terus sampai hampir mendekati akhir-akhir ini masih disuarakan begitu. Akan ngantor di IKN itu bulan Juli. Ini bulan Juli sudah tanggal 24. Tinggal berita itu benar atau tidak. Tunggu nanti sampai akhir bulan Juli. Dan laporannya Menteri PUPR itu persiapan airnya sudah selesai. Jadi dua hari yang lalu mengatakan begitu. Berarti kalau sudah selesai harus segera ngantor. Kira-kira kan begitu. Itu berita maksud saya berita. Bukan saya bicara politik. Ini berita. Apakah berita itu benar? Lihat nanti. Kalau sampai akhir Juli belum ngantor berarti tidak benar. Tapi untuk membuktikan kebohongan itu kita butuh waktu lama. Mungkin setahun lebih itu. Sudah digaungkan lama sekali. Terus digaungkan begitu. Dan bangunnya itu ngebut. Itu berita yang dalam kehidupan sehari-hari. Mengandung kemungkinan benar, mengandung kemungkinan salah. Tapi kalau beritanya Allah itu mesti benar. Baik itu yang menyangkut masalah dunia maupun menyangkut masalah akhirat. Coba kita lihat. Ini jadi kita biar paham betul ini ya membaca ayat ini. Supaya kita ini juga ada gerget untuk mengamalkan Quran. Karena berita-berita yang disampaikan Allah dan maksudnya perintah kalau kita tidak melaksanakan kita sama dengan mendustakan Allah itu. Menganggap Allah itu berbohong itu. Coba kita lihat contoh konkretnya. Abu Lahab di surat Al-Lahab itu difonis oleh Allah. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia betul-betul celaka. Dia difonis di periode Mekah. Tapi tidak langsung dia kemudian celaka. Dia tidak langsung celaka. Masih tetap kuat. Masih tetap kuat sebagai tokoh politik orang kaya dan punya pengaruh luas di Mekah. Penyukutnya juga sangat banyak. Kapan dia celaka? Nanti di periode Medinah. Setelah Nabi hijrah ke Medinah tahun ke-13 kenabian maka Nabi kemudian memperoleh kekuatan sosial. Pengkutnya tambah hari tambahkannya. Beliau memperoleh kekuatan politik karena beliau di Medinah memiliki dua kekuasaan. Kekuasaan agama beliau sebagai Nabi dan kekuasaan politik beliau sebagai pemimpin Medinah. Jadi Medinah itu presidenya Nabi. atas pilihan orang Medinah. Dan Nabi kemudian juga memiliki kekuatan ekonomi. Sehingga ketika dia diagresi oleh Mekah Nabi sudah punya pendukung yang besar, pendukung yang banyak dan bisa melawan para agresor. Agresi pertama Perang Badar. Perang Badar itu komandan lapangannya Abu Jahel. Abu Lahab tidak pergi sendiri. Tapi dia ngirim tentara. Dia ngirim logistik. Dia mengirim peralatan perang. Jadi dia mendukung dalam jumlah yang besar itu. Dia tidak ikut. Setelah Badar itu kalah, maka Abu Lahab kemudian stres dan sakit yang tidak pernah diidap oleh siapapun. Penyakit yang berbahaya. Lalu dia mati. Nah gitu citanya itu. Jadi kecelakaannya Abu Lahab itu kira-kira 15 tahun setelah turunnya ayat. Ayatnya turun di awal periode Mekah. ketika Nabi ngumpulkan orang-orang di bukit Sofa itu. Awal periode Mekah itu. Jadi kira-kira tahun kedua kenabian. Jadi ini ada tenggang waktu 14 tahun atau 15 tahun. Gitu ya. Tapi terjadi betul. Jangan dikira. Ada lagi tokoh namanya Walid bin Mugiroh. Walid bin Mugiroh itu seorang pakar bahasa, pakar sastra, pakar puisi, pakar prosa Arab. Karena kepakarannya maka dia paham betul Al-Quran. Dan dia kagum dengan Quran. Tapi dia orang musrik. Dan dia pernah ingin masuk Islam. Tapi dihalang-halangnya oleh Abu Jahal. Abu Jahal bilang kalau kamu tidak masuk Islam aku akan siap memberikan kompensasi kepadamu. Aku akan kumpulkan uang banyak dari orang-orang Mekah. Nanti akan aku serahkan kepadamu. Tapi Abu Walid bin Mugiroh ini orang kaya dia. Kalau dibanding Indonesia sekarang kira-kira sekaya Luhut. Luhut Panjaitan kira-kira begitu. Perusahaannya banyak. Bisnisnya itu merambah seluruh Jazira Arab. Dia tidak mau diberi uang. Siapa di Mekah orang yang lebih kaya dari diriku. Lalu Abu Jahal bilang kalau kamu tidak mau duit recehan sekarang kamu bikin saja pernyataan yang menunjukkan bahwa kamu tidak Islam. Kamu tidak ikut Muhammad. Maka dia kemudian berpikir dan akhirnya ketemulah ucapannya itu. Ini ditulis diabadikan di Quran di surat Al-Mudathir ayat 24-25. Inhada ila sihrun yusar inhada ila qawlul basar Quran tidak lain adalah sihr yang dipelajari. Quran itu adalah kata-kata manusia. Di tempat lain dia bilang Quran itu asatirul awalin. Itu dongeng-dongeng orang-orang dahulu. itu hanya mitos orang-orang dahulu saja. Maka di surat Al-Qalam ayat 16 dia diancam oleh Allah s.w.t. Karena perilakunya itu. Sanasimuhu alal khurtum. Kami akan beri tanda itu pada hidungnya yang mancung. Khurtum itu belaleh. Belaleh gajah. Jadi karena dia hidungnya mancung oleh Quran disebut belaleh. dihina oleh Allah ini. Orang ini kurang ajar banget ini. Orang pintar tapi menolak kebenaran. Kapan dia kemudian hidungnya itu diberi tanda oleh Allah? Di perang badar itu. Dia di perang badar ikut. Dan di perang badar itu dia kan udah agak tua ini orangnya. Kena sabetan pedangnya sahabat. maka hidungnya copot. Jadi hidungnya ketebas pedang itu. Dan sampai akhir ayatnya enggak bisa disembuhkan itu. Nah gitu. Nah itu ancamannya di periode Mekah. Peristiwanya di periode Madinah. Sanasimuhu Alal Khurtum. Abu Jahal. Dia diancam oleh Allah di surat Al-Alak akhir. Allah berfirman. Kalau dia tidak berhenti mengganggu menghalang-halangi Rasulullah dalam mendakwakan Tauhid, pasti kami akan tarik ubun-ubunnya. Lanas fa'am bin nasyah. Nasyah tingkah di batin khotihah. Ubun-ubun pendusta dan pengingkar. Ini turun di periode Mekah. Surat Al-Alak itu surat yang pertama kali turun. Terutama ayat 1-5 itu. Turun di periode Mekah. kapan ini dia kemudian mati di perang badar itu. Di perang badar dia dilukai oleh sahabat lalu jatuh lalu dipenggal lehernya oleh sahabat. Dia rambutnya panjang itu kuciran dia itu. Lalu ditarik dari rambutnya yang panjang itu dibawa oleh sahabat itu kehadapan Rasulullah dilaporkan. Ini Wahai Rasul kepala Abu Lahab Abu Jahal ini kepala Abu Jahal ini sudah aku penggal. Ini yang sudah diinformasikan oleh Al-Quran 15 tahun yang lalu. Nah gitu maksudnya. Jadi berita-berita Quran itu pasti benar. Tidak ada yang tidak benar. Beda dengan berita-berita yang beredar di kalangan manusia sehari-hari. Itu mengandung kemungkinan benar mengandung kemungkinan salah. Nah gitu yang dimaksud. Kalau berita Quran mesti benar itu. Kita nanti bisa beri contoh yang lain. Tapi karena ini kita ngaji ayat 228 ya itu aja dulu contohnya. Nah jadi kalimat berita tetapi maknanya perintah. Ini kalimatnya berita. Tapi artinya perintah. Berarti perintah kepada kaum perempuan untuk menunggu masa idah. Hendaklah para istri yang dicerekan oleh suaminya itu menunggu masa idahnya selama tiga kuruk. Bisa tiga kali men, bisa tiga kali suci atau digenapkan seratus hari. Nah gitu yang dimaksud. Nah tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka itu bisa janin. Bisa juga menstruasi. Bisa juga suci. Ini maksudnya. Nah karena menstruasi dan suci itu berkaitan dengan menghitung masa idah maka istri tidak boleh menyembunyikan peristiwa menstruasi dan peristiwa suci itu. Atau peristiwa kalau dia mengandung. Karena ini berhubungan dengan penentuan melamanya masa idah itu. Perempuan bisa menyembunyikan masa idahnya atau mungkin masa idahnya itu baru dua kali menstruasi tapi dia bilang sudah tiga. Kalau dia bilang sudah tiga berarti kan makin cepat dia bisa lepas lepas dari suaminya kalau dia tidak mau dirujuk oleh suaminya dia bisa segera menikah lagi dengan laki-laki lain. Maka kalau dia melakukan ini dia curang berarti menguntungkan diri sendiri dan merugikan bagi suaminya. Atau dia mengaku sudah tiga tapi baru mengaku dua. Untuk apa ini? supaya suaminya itu memberi nafkah lebih lama lagi kepada dirinya itu. Ini jelas akan merugikan bagi si suami itu. Gitu yang dimaksudkan. Jadi larangan menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya apakah itu mensuasi ataukah itu kehamilan ataukah itu kesucian. Ini kaitannya nanti dengan potensi merugikan salah satu pihak. Terutama pihak suami ini yang bisa dirugikan. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi karena ini persoalan yang tersembunyi. Yang tahu hanya yang bersangkutan ini. Suaminya tidak tahu persisnya. Maka di berisarat oleh hayat ini kalau dia betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita pernah sampaikan iman itu artinya percaya dan mempercayai. Jadi bukan hanya percaya. Dalam definisi Arabnya itu iman itu tasdikun bil kolbi wa ikrorun bil lisani wa amalun bil jawarihi. pembenaran dengan hati, pernyataan dengan lisan, pengamalan dengan anggota badan. Pembenaran dengan hati. Apa artinya? Orang kalau membenarkan maka dia pasti akan melakukan apa yang dibenarkan itu. Tapi kalau hanya percaya belum tentu melaksanakan apa yang dipercaya itu. ini yang dimaksud. Jadi iman itu percaya dan mempercayai. Orang-orang Yahudi itu percaya pada Allah. Orang musrik Mekah percaya juga pada Allah. Tapi mereka masih dinilai orang kafir. Karena mereka tidak melaksanakan tuntunan yang bersumber dari Allah itu. Misalnya di surat Al-Bayina Hayat 1 Orang-orang ahli kitab Yahudi Nasroni orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi Nasroni dan orang-orang musrik Mekah tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka itu keterangan yang nyata. Jelas. Nah jadi orang Yahudi Nasroni dan orang musrik Mekah disebut orang kafir ini. Mereka percaya pada Allah. Tetapi tidak diikuti dengan pengamalan objek yang dia percaya itu. Nah jadi kita sekarang harus mendefinisikan iman itu dengan percaya dan mempercayai. Bukan hanya percaya saja. Di sini juga begitu. Kalau dia perempuan tadi istri tadi itu betul-betul percaya dan mempercayai Allah. Dia pasti akan fair. Tidak akan menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam rahim mereka. Baik kehamilan, mensuasi maupun kesucian itu. Sehingga tidak akan merugikan kepada pihak kedua yaitu suaminya itu. Kalau dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Iman pada hari akhir itu apa dampaknya? Akhlaknya orang itu akan menjadi baik. Kalau orang itu tidak beriman kepada hari akhir, akhlaknya menjadi pejat, menjadi buruk. Kenapa? Karena dia tidak percaya bahwa semua yang dilakukan manusia sekarang ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang berbuat baik nanti akan mendapatkan pahala, yang berbuat jahat nanti akan mendapatkan siksa dari Allah s.w.t. Jadi orang kalau tidak percaya pada hari akhir akhlaknya menjadi rusak karena tidak percaya pada adanya keadilan di akhirat nanti. Jadi maka rukun iman yang enam yang inti dua, yang paling pokok dua, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Rincanya enam tapi yang sering disebut di Quran hanya dua. Coba kita lihat surat al-Baqarah ayat 62 innaladzina amanu walladzina hadu wanasor wassobi'in man amanabillahi wal-yaumil akhiri wamilas soliha falahum ajruhum indarabihim walakhaupun alihim walahum yahzanun jadi orang-orang yang beriman innaladzina amanu waladzina hadu orang-orang yahudi orang-orang nasani sobi'in siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir lalu diikuti amal soleh maka mereka dijamin mendapatkan keselamatan di akhirat dua yang disebut iman pada Allah dan iman pada hari akhir tapi bukan berarti hanya dua itu loh ya enam-namnya harus dipercaya tapi karena yang paling pokok itu ini dua ini maka ini yang banyak disebut di dalam hadis Nabi juga begitu misalnya mangkana yukminu billahi wal-yaumil akhiri fal yakul khairan al-yasmud siapa yang iman pada Allah dan hari akhir tidaklah ia bertutor kata yang baik atau lebih baik diam di tag yang lain mangkana yukminu billahi wal-yaumil akhir fal yukrim daifau siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir tidaklah ia menghormati tamunya di tag yang lain lagi mangkana yukminu billahi wal-yaumil akhir falah yukdi jaruh siapa yang iman kepada Allah dan akhir tidak menyakiti tetangganya dua yang disebut ini karena dua ini yang paling pokok dan iman kepada Allah tadi percaya dan mempercayai itu akan mendorong orang melaksanakan apa yang di firmankan oleh Allah di dalam kitab suci iman kepada hari akhir itu akan menjadikan orang itu akhlaknya menjadi baik menjadi baik dan benar tapi kalau tidak iman pada hari akhir akhlaknya menjadi bejat jadi sekarang ini kalau orang-orang yang hidup ini punya landasan iman ini maka semua amaliyahnya mesti baik pejabat kalau iman pada Allah dan akhir mesti tidak korupsi mesti baik jadi ini masalah prinsip ini di dalam kehidupan itu dan suami-suami mereka lebih berhak merujuki mereka dalam masa menanti itu jika mereka para suami itu menghendaki islah jadi dalam masa menunggu tiga kuruk tadi tiga menstruasi atau tiga kali suci tadi atau seratus hari tadi itu suaminya itu dikatakan disini lebih berhak tapi para ulama memahamnya itu berhak karena memang dia itu istrinya yang berhak merujuk suaminya itu jadi dia berhak untuk merujuk kembali istrinya sebelum masa idahnya itu habis jadi kalau kita pakai patokan seratus hari maka hari terakhirnya hari ke-99 itu seratus kan sudah fall sampai batas akhir itu seratus satu sudah lepas istrinya itu tadi jadi sebelum masa itu berakhir maka kalau dia ingin lanjut hubungan suami istrinya dia harus merujuk istrinya itu lagi menjadi istrinya tapi dalam masa idah itu statusnya itu masih disebut istri dan suaminya itu masih harus memberi nafkah kepada istri yang sudah dicerikan dalam masa idah itu tadi maksudnya dan dulu istri-istri yang dicerikan itu kan masih tinggal satu rumah dengan suaminya nah gitu masih tinggal satu rumah tidak kemudian pulang ke rumah orang puanya itu nah kalau suami-suami itu menghendaki islah berarti setelah masa idah lalu direnungkan kembali masing-masing mengevaluasi konflik keluarga sehingga terjadi perceraian itu mungkin dengan evaluasi diri introspeksi diri koreksi diri masing-masing kemudian ada kesadaran tentang kekeliruannya masing-masing lalu mereka bermaksud untuk melanjutkan hubungan suami-istri itu terutama suaminya itu yang mencerikan itu nah dia mungkin pikir-pikir bisa jadi dia juga yang salah nah jadi kalau dia menghendaki islah artinya ke depan membangun keluarga yang harmonis membangun lagi keluarga yang syakinah mawadah dan rahmah itu maka lebih baik dia merusuk kembali istri yang sudah dicerekan tadi maksudnya begitu walahun namishlul ladhiyalaihin nabil ma'ruf dan para wanita para istri itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf nah jadi suami-istri dalam kehidupan berumah tangga itu punya hak dan kewajiban dan haknya itu sebanding dengan kewajibannya suami punya hak dan kewajiban istri juga punya hak dan kewajiban jadi masing-masing harus menjalankan kewajiban kewajibannya sehingga dengan dilaksanakannya kewajiban kewajiban itu melekat pada dirinya itu hak-hak yang harus dia terima nah gitu nah jadi ayat ini menjelaskan bahwa dua-duanya memiliki hak dan kewajiban terutama di sini yang disebut adalah istrinya itu kenapa karena dulu di Mekah itu kaum perempuan itu tidak diperlakukan sederjat dengan kaum laki-laki nah jadi perlakuan para laki-laki kepada perempuan itu kurang baik mayoritas begitu nanti beda dengan perempuan-perempuan di Madinah jadi jadi ini ayat menetapkan adanya hak dan kewajiban bagi para istri akan tetapi para suami mempunyai satu derajat tingkatan atas mereka nah jadi karena laki-laki itu kepala rumah tangga kalau dalam musawarah itu misalnya tidak menemukan titik temu maka kata akhir ada pada suaminya jadi dia diberi hak yang lebih dibanding yang dimiliki oleh istri itu Wallahu Azizun Hakim Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana nah gitu ya ini tuntunan tentang orang-orang yang memiliki problem di dalam kehidupan berumah tangganya itu nah gitu untuk ayat yang mengatakan bahwa perempuan istri itu mempunyai hak atau suaminya ini menurut para ahli hukum ini ada reformasi di dalam hukum Islam itu karena sebelumnya kurang diakui hak-hak perempuan itu ini ayatnya mengakui hak perempuan itu dan hak itu harus diberikan kepada mereka nah dan dalam kehidupan berumah tangga itu harus ada kerjasama antara suami dan istri dan harus ada pembagian kerja secara baik kalau kalau dalam perkembangan modern orang hidup berumah tangga itu bukan dominasi laki-laki atas perempuan atau sebaliknya dominasi perempuan atas laki-laki tapi dalam kehidupan berumah tangga itu ada namanya kepemimpinan kolegial jadi pembagian tugas yang baik antara suami dan istri menurut yang maruf nah gitu dan menurut budaya di masing-masing masyarakat mungkin antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain bisa berbeda-beda nah jadi pembagiannya gimana pembagian kerja itu bisa mengikuti adat bisa mengikuti syariat bisa juga mengikuti norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat atau di suatu bangsa nah mungkin tidak bisa digeneralisasi di semua tempat itu sama nah di Saudi juga tidak sama dengan di sini nah gitu kalau di Saudi perempuan-perempuan itu kan tidak bebas seperti di sini di sini kan bebas beraktifitas di semua lini kehidupan bidang keagamaan bidang sosial bidang ekonomi bidang politik kalau di Saudi perempuan kan lebih terbatas itu kegiatan-kegiatannya nah maka hak-hak perempuan di Saudi juga mungkin tidak sepenuhnya persis sama dengan hak perempuan di Indonesia kalau perempuan Saudi menuntut seperti di Indonesia menjadi anggota parlemen dan sebagainya tidak bisa tapi artinya bedanya beda itu tapi kalau di sini perempuan kok tidak diperbolehkan menjadi anggota DPR diprotes itu undang-undangnya sudah memberi kebebasan kepada perempuan untuk itu bahkan sudah memberikan kesempatan banyak sekali pada perempuan 30% tapi ini belum terpenuhi dalam perjalanan sejarah ini karena ini masih sesuatu yang agak baru tapi walaupun begitu sudah banyak ini perempuan yang masuk ke parlemen dan perempuan yang bisa menjadi publik figur di semua bidang kehidupan baik jadi ini ada reformasi dalam bidang hukum yang dilakukan oleh Al-Quran lalu diimplementasikan oleh Rasulullah s.a.w. jadi kerjasama dan pembagian kerja secara baik silakan ikut norma agama ikut norma sosial atau ikut norma adat silakan dibagi sendiri menurut yang makruf antara mereka baik ini ayat 228 ayat 229 adat atolaku marrotani fa'imsakum bima'rufin au tasrihum bi'ihsan wala yakhirulakum an takhudhu mimma ataitumuhun nasay'an illa an yakhofa alayuki ma'khududallah fa'imkhiftum alayuki ma'khududallah falajunaha alayhim ma'khudadat bi'ih tilkah hududullah falatak taduha wa man nyata'adda hududallah fa'ulaikah humudzalimun talak yang dapat dirujuk itu dua kali talak yang dapat dirujuk itu dua kali setelah itu boleh menahan dengan makruf rujuk lagi dengan cara yang baik atau mencerahkan tanpa boleh kembali lagi dengan perceraian atau cara yang ihsan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sebagian dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang dolim baik penjelasannya panggantaran setengah bulan yang akan datang ini kalau sudah masuk waktu isya jadi yang akan datang kita menjelaskan kandungan ayat 229 baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati